Sultan Al-Fatih adalah salah satu tokoh Islam yang paling terkenal dan dihormati karena prestasinya dalam menaklukan Konstantinopel, kota yang dianggap sebagai benteng terkuat di dunia pada masa itu. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Sultan Al-Fatih yang mungkin belum kamu ketahui. 1. Sultan Al-Fatih lahir dengan nama Mehmet bin Murad pada tanggal 30 Maret 1432 Masehi di Edirne, Turki. Ia adalah anak ketiga dari Sultan Murad II dan Hamah Atun, istri keempatnya. 2. Sultan Al-Fatih memiliki ambisi untuk menaklukan Konstantinopel sejak usia 12 tahun. Setelah mendengar sebuah hadis yang menyebutkan bahwa kota itu akan jatuh ke tangan seorang pemimpin muslim yang terbaik, kemudian ia belajar berbagai ilmu pengetahuan, bahasa, dan seni perang untuk mempersiapkan dirinya. 3. Sultan Al-Fatih menjadi Sultan Turki Utsmaniyah untuk pertama kalinya pada tahun 1444 Masehi, ketika ayahnya turun tahta, namun ia hanya berkuasa selama 2 tahun, karena ayahnya kembali naik tahta untuk menghadapi ancaman dari Eropa. Sultan Al-Fatih naik tahta untuk kedua kalinya pada tahun 1451 Masehi, setelah ayahnya wafat. 4. Sultan Al-Fatih menyerang Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi, dengan membawa pasukan sekitar 80 ribu orang dan armada laut sekitar 320 kapal. Ia menggunakan berbagai strategi militer yang canggih, seperti meriam raksasa, terowongan bawah tanah, dan pengangkatan kapal di atas bukit. 5. Sultan Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi, setelah 53 hari pengepungan. Ia memasuki kota itu dengan mengendarai kuda putih dan langsung menuju ke gereja Hagia Sophia, yang kemudian diubah menjadi masjid. Ia juga memberikan perlindungan dan kebebasan kepada penduduk kota yang tidak beragama Islam. 6. Sultan Al-Fatih mendapat gelar Al-Fatih, yang berarti sang penakluk setelah menaklukkan Konstantinopel. Ia juga dikenal sebagai Sultan Kedua, karena dianggap sebagai penerus Nabi Muhammad dalam memimpin umat Islam. Ia juga disebut sebagai Bapak Kebangkitan, karena membawa kemajuan dan perubahan besar bagi Turki Utsmania. 7. Sultan Al-Fatih tidak hanya seorang pemimpin yang hebat, tetapi juga seorang intelektual yang berilmu luas. Ia fasih berbicara dalam 7 bahasa, yaitu Arab, Persia, Turki, Yunani, Latin, Ibrani, dan Suryani. Ia juga menulis puisi, menggambar, dan menguasai berbagai cabang ilmu, seperti matematika, astronomi, filsafat, dan sejarah. Ia juga membangun banyak masjid, sekolah berbagai wilayah di Turki Utsmania. Jika video ini bermanfaat, tolong di-share ke teman-teman. Dan jangan lupa video ini di-subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.